Bismillah hallo semuanya. Dalam video kali ini saya akan perlihatkan penerapan transisi mob untuk membuat slide fotografi. Mungkin bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang ingin membuat template tentang fotografi. Baik, kita mulai. Di layout, pilih aja blank layout. Kemudian buat saya persegi. Terus duplikat sebanyak foto yang ingin dimasukkan. Di sini saya buat tempat aja. Perseginya dibuat perdempetan ya. Group seluruh shape dan sesuaikan ukurannya sehingga memenuhi semua slide. Oke, ang-group lagi. Sekarang saya akan masukkan gambar. Ini send to back dahulu. Terus ketiga shape ini dihapus aja. Pilih dahulu gambarnya. Tahan shape dan pilih shape-nya. Pergi ke shape format. Marriage shapes. Dan intersect. Sekarang insert text box. Berikan semacam title ya. Rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Saya duplikat untuk subtitle-nya. Ini ukuran font-nya lebih kecil ya. Saya simpan di sini. Saya akan buat vertical line. Ini pemisah antara title dan subtitle-nya. Oke, saya akan buat text-nya agak transparan. Sekali yang lainnya. Bila telah jadi, tinggal duplikat aja. Oke, sekarang kita tinggal ganti gambar dan text-nya. Oke, sekarang kita tinggal ganti gambar dan text-nya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan buat gambar ini jadi lebih gelap. Ini bertujuan agar tulisannya kelihatan lebih jelas ya. Oke, sekarang saya akan melakukan ordering pada thumbnail-nya. Mulai dari sini. Bring to front. Bring to front secara berurutan. Ini opsional saja ya. Dengan begitu, ini sekarang berada paling atas dan ini paling bawah. Sekarang duplikat slide-nya. Di sini saya akan tampilkan gambar pertama. Ini kita geser ke kanan. Ditumpuk aja ya, seperti ini. Sesuaikan luas cropping-nya. Saya akan buat lagi keterangan lokasi. Saya ambil icon dahulu. Terus insert text box. format dan atur tata letaknya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita buat slide selanjutnya. duplikat slide pertama. Tarik ke bawah. Buat thumbnail jadi grayscale kecuali thumbnail yang akan ditampilkan. sekarang duplikat slide-nya. Ini geser ke kiri. Dan ini kita pindahkan ke kanan. Ini akan kita perbesar lagi crop-nya. Keterangan di sini kita salin. salin. Salin lagi slide pertama. Seperti tadi, berikan grayscale selain yang akan ditampilkan. Sesuaikan lagi tata letak thumbnail-nya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita buat slide untuk thumbnail-nya ya. Ini saya duplikat. Tarik. Kesini. Lalu ketiga thumbnail-nya kita berikan grayscale. Oke, kita buat lagi slide selanjutnya. Seperti langkah tadi. Oke. Ageanya. Terima kasih telah menonton. Ada vai? 批 possible. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Adらない... 들ah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.